Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali membahas raket dan raket yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah raket baru dan ini adalah raket yang seperti kalian request, kemarin banyak banget yang request minta direviewkan ini yaitu Zilong Lord Gun G1 seperti yang kalian lihat di depan saya, saya sudah menghadirkan 2 Zilong Lord Gun G1 ya kenapa 2? karena ternyata untuk Zilong Lord Gun G1 ini dia punya 2 karakter guys yang 1 offensive, yang 1 defensive, kemarin ada yang memberi informasi kalau raket ini raket baru dan dia punya 2 tipe ya dan setelah saya lihat-lihat, untuk Zilong Lord Gun G1 ini dia total punya ada 4 ya, 4 pilihan warna ya masing-masing untuk yang tipe defensive dan offensive itu 2 pilihan warna, akhirnya saya ambil yang satu-satunya ya guys salah satunya saya ambil, yang satu warna hitam putih, kemudian yang satu hitam merah guys nanti kita akan lihat bareng-bareng yang membedakan itu apa sih yang offensive sama yang defensive ya kemudian mungkin spek yang lainnya apakah ada yang terlalu kelihatan perbedaannya atau enggak oke sekarang untuk harganya, harganya kalau kalian beli raket ini, ini bisa dikatakan lumayan terjangkau ya harganya 200 ribuan aja, nanti kalian akan mendapatkan 1 batang raket dan juga akan mendapatkan senar ya senar dari Zilong juga yang serinya ultrapang 66, ketebalannya 0,66 ya untuk performanya jangan ditanya ya, karena ini cuma senar bonus ya biasa aja ya saya pernah mencoba cenderung biasa aja ya guys untuk senar bawaannya ya oke, untuk catnya, catnya modelnya glossy semua ya, glossy semua modelnya glossy dan untuk desainnya bagus ya guys perpaduan warnanya oke, pian warnanya juga oke, dan untuk finishingnya kalau saya perhatikan di bagian shaftnya ini rapi, kemudian di frame-nya ini juga dia rapi sama seperti dulu waktu saya pernah mereview Ground Zero sama Wave Nami juga ya sama-sama dari Zilong, saya terkesan banget dengan catnya ya catnya itu enggak kelihatan banget seperti raket di harga 200 ribuan raketnya itu seperti raket mewah dan raket mahal ya guys cuma tentunya melihat harganya ya ada, ada harga ada kualitas ya untuk ketahanan catnya masih bisa dipertanyakan ya guys tapi untuk finishingnya dan catnya ya, kalau kita lihat sekilas ini udah oke banget ya di harga 200 ribuan, ini kelihatan mewah banget ya kalian enggak akan menyangka kalau raket ini tuh raket di harga 200 ribuan ya oke, itu untuk cat desainnya ya nah sekarang kita akan lihat, pertama kita akan lihat perbedaannya apa sih antara yang tipe offensive sama defensive yang paling kelihatan ya guys ada beberapa, tadi sempat saya lihat-lihat sekilas ada beberapa yang paling kelihatan, pertama dari frame-shape-nya guys frame-shape-nya untuk yang tipe offensive ya sekitar anti-join ini, dia sangat kelihatan sekali itu dia, disini flat ya jadi kelihatan kayak aero box gitu ya box-nya kelihatan banget ya terutama di bagian anti-join-nya ini ya sementara kalau yang lainnya kalau saya perhatikan, ini kurang lebih hampir sama frame-shape-nya hampir sama cuma yang paling kelihatan disitaran anti-join-nya ini ya dia lebih box ya sementara tipe yang defensive bagian anti-join-nya ini dia udah kelihatan kayak model-model apa ya kayak hexagram gitu ya sekilas ya, tapi enggak full ya cuma kelihatan disini lebih aero gitu ya lebih slim nah mulai dari sini dia udah slim tapi selebihnya kurang lebih sama dengan yang tipe offensive ya tapi yang paling kelihatan disini ya kalian perhatikan di t-join-nya kalau yang offensive ini sangat kelihatan sekali dia flat-nya ya box-nya kelihatan sementara kalau yang di defensive ini enggak terlalu kelihatan ya pertama itu friendship-nya yang kedua dari aero groove-nya untuk yang offensive dia aero groove ya groove itu ini guys jadi kayak cekuan di luar frame ya tempat grommet itu nah cuma disini aja ya oke, cuma sampai disini aja yang tipe offensive sementara yang tipe defensive dia sampai di bawah sini ya guys nah sampai di bawah sini ya guys jadi itu yang paling kelihatan membedakan nah sekarang kita akan membahas yang lain tentunya ada perbedaan yang lain nanti kita akan juga sampaikan guys oke, untuk model framenya seperti ini dia standar dia, enggak compact ya kemudian jumlah grommetnya nah jumlah grommetnya ini berbeda guys untuk yang tipe offensive ini saya perhatikan dia cuma 72 aja ya sementara yang tipe defensive ini atau yang hitam putih ini ya dia jumlahnya 70 sekilas saya perhatikan ada 76 ya guys oke, seperti itu kemudian bagian bawah ada grommet U4 buah ya guys oke, kemudian untuk tulisan yang ada di raket ini saya perhatikan sama ya penempatannya kurang lebih sama cuma memang ada, enggak mirip-mirip banget ya bagian atas disini ada aerodynamic tech ya oke, sama-sama ada kemudian di bagian kanan bawah ada carbon graphite oke, di sebelah kiri ada aerodynamic tech ya yang ini juga sama, aerodynamic tech ya jadi semuanya sama-sama tulisannya seperti itu ketika ini dibalik itu juga kurang lebih sama ya jadi kurang lebih untuk penempatan tulisan itu sama guys oke, kemudian ada ini tulisan apa nih? Jepang atau Korea atau Cina ini saya kurang tahu ya oke, kita ke bagian bawah untuk shaftnya ini ya slim shaft ya dia enggak terlalu besar dan ada beberapa tulisan ya kita bisa perhatikan disini ada nama serinya ya Lord Gun G1, oke kemudian bagian sampingnya disini ada sama juga Assassinate ya Assassinate, kemudian kita bisa lihat juga spesifikasi dari raket ini untuk Tencent semuanya 36 lbs ya di harga raket 200 ribuan, bisa dikatakan raket terjangkau tapi Tencentnya menawarkan Tencent yang tinggi ya 36 lbs itu kenceng banget ya, bisa kuat banget ya tapi jangan terlalu menjadi patokan ya karena biasanya enggak selalu bisa sampai segitu ya guys oke, kemudian untuk balance-nya semuanya sama 290-295 mm ya guys oke, kemudian dibaliknya lagi oke, ada tulisannya high elastic shaft, kemudian ada tulisannya carbon grafit nah, sekarang untuk stiffness-nya untuk stiffness-nya, kalau yang saya rasakan ini cenderung medium ya oke, cenderung medium yang putih ini juga oke, kurang lebih sama ya semuanya sama stiffness-nya oke, sekarang kita ke bagian cone ya, cone atau top cap-nya kalau saya perhatikan ini seperti ada perbedaan ya bentuk cone-nya untuk yang offensive ini dia lebih ramping guys lebih kurus ya lebih kurusan daripada yang tipe defensive yang tipe defensive ini dia lebih gemuk guys lebih gemuk, lebih cembung ya kalau ini dia lebih kurusan gitu ya oke, nanti bisa kalian lihat sendiri ya oke, ada nama serinya Zilong, eh nama brand-nya ya Zilong sama Zilong, itu aja ya yang membedakan itu ya oke, untuk grip-nya ini dia G5-nya seperti G5 punya Yonek ya oke, kemudian untuk end cap-nya seperti ini ya dia ada nama brand-nya Zilong oke, itu untuk spesifikasi dan detail dari raketnya sekarang kita akan coba melakukan pengukuran untuk beratnya ya kita akan lihat karena di sini nggak tertera beratnya berapa jadi kita akan ukur kita akan timbang ya kita akan timbang sendiri kita mulai dulu dari yang hitam merah ya yang tipenya offensive ini kalian bisa rasakan sedikit agak berat guys oke, kemungkinan masuk 3W ya ini dan, wow, ternyata tidak seperti yang saya gita ya cuma 81 gram guys 81, padahal ini kok terasa berat ya tapi dia cuma 81 gram ya coba sekali lagi ini udah 0 ya dan 81,6 ya jadi masuk 4W guys cukup aneh juga ya kalau yang saya rasakan ini kok terasa agak berat ya apa cuma feeling aja ya oke, yang satu 82 ya kita anggap aja 82 sementara yang putih ini putih hitam atau yang defensif ini dia beratnya sekelas hampir mirip ya beratnya jatuh di angka 82,3 ya jadi 82, angka kecil jadi ya 82 atau kalau dibulatkan 83 jadi beratnya 4W semua untuk balance pointnya ya nah, untuk balance pointnya kita kembali ke yang hitam merah yang tipe offensive ini ada di angka berapa kalau disini sudah tertera 290 sampai 295 ya oke, ini udah di tengah kita tandai oke, disini dan kita akan lihat untuk balance pointnya ada di angka ini 295 lebih sedikit guys 296 ya 296 ya bisa dikatakan ya hampir hampir sesuai ya oke, sekarang yang tipe defensive guys kita akan lihat balance nya ada di angka berapa ya kita oke sudah di tengah oke, sudah di tengah kita tandai disini dan untuk balance pointnya ada di angka hmm di bawah 290 guys ya tepatnya di 289 ya hampir ya jadi hanya turun dikit aja yang satu dia naik dikit yang satu turun dikit ya jadi bisa dikatakan hampir sesuai dengan speknya ya guys oke mungkin ini dulu ya review kita pada kesempatan kali ini kita langsung mereview 2 load gun ya dari Zilong yang satu tipe offensive yang satu tipe defensive ya jadi kalian perlu mempertimbangkan ketika ingin membeli racket ini mau cari yang offensive atau defensive ya perbedanya itu tadi ya yang paling kelihatan frame shape nya terutama di T join nya kemudian jumlah grommet nya kemudian dari cone nya itu yang paling kelihatan membedakan oke video kita kali ini itu dulu nanti kita akan coba pakai nanti kita akan merasakan kira-kira perbedaannya itu akan terlalu kelihatan jauh atau tidak ya oh ya tadi kelupaan ya perbedaannya sama ini tadi ya aerogroof nya ya ditunggu aja untuk review pemakaiannya ya kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain dan buat kalian yang mungkin sudah mencoba racket ini boleh sharing pengalaman kalian ya salam sehat salam olahraga mantap selamat menikmati selamat menikmati